hari ini inces mau ceramah maafkan inces telat harusnya jam 8 tadi tapi inces ada urusan dikit jadi inces agak telat hari ini ya gue herman syah sama semua orang entah ini jaman apa kalau kata anak-anak jaman sekarang kiss jaman no artinya jaman-jaman anak-anak micin atau yang disebutnya jaman gak tau diri tau gak sih ya malam beb malam sayang nih ya gue herman ya jaman sekarang ceweknya sendiri istrinya sendiri apa ibarat kata pasangannya sendiri aja ibarat kata jarang ya ngomong sama pasangannya beb ngetek pasangannya nanti kita otw kesini ya beb beb nanti kita pake baju couple ya beb nanti kita pake sepatu couple ya beb basi lu bilang kalau diri lu kayak gitu itu lu anggap temen eh lu jangan lupa gua sama lu dulunya itu temen sebelum pacaran paham lu pada jangan lu bilang jangan salahkan pelakor salahkan aja cowoknya kenapa ngaceng eh kontor laki juga gak mungkin sembarangan ngaceng tolol kalau gak lu pancing ha belut juga gak sembarangan apa masuk lubang goblok kalau gak ada pancingannya mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan itil tanpa kau hidangkan menek tolol cowoknya gak ngeladenin ceweknya miss call calling calling mulu eh lu jenita janet ha kamu calling calling aku lagi sinting kamu miss call aku lu jenita janet ha kerjanya nelponin laki orang ha masa nanti kalau misalnya di diomongin apa ibarat kata diomongin eh dasar lu pelakor eh lu gak usah ganggu cowok eh siapa yang ganggu cowok lu ya terus kita harus gimana aduh gua harus gimana eh ngaca jaman sekarang emang jaman ibarat kata ya baru pacaran mah biasa aja kali gimana kalau ini ya kalau capnya biasa is oke tapi kalau capnya udah eh aku mau dateng ya ke mess kamu nanti nanti aku bawuin baju kapel aku bawain sepatu kapel eh beliin kondom kapel aja kalau gak sekalian color kapel kancut kapel orang pada pake semua berdua gak usah sembarangan jadi orang paham gak lu ha emang lu pikir ya orang itu pacaran itu udah apa ha gua aja lama-lama ngejomblo ini gua lama banget ngejomblo karena apa karena nyari pasangan itu susah tau gak lu ha tiba-tiba ketika orang udah pacaran lama-lama entah itu setengah tahun entah itu setahun entah itu dua bulan entah itu tiga bulan itu dia orang tuh pendekatannya susah eh tiba-tiba lu dateng kucuk 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 dengan alesannya apa gua kan temenan gua kan sahabatan gua kan nama dia kan ini itu eh lu gateng kurang dicolok lu kalau misalnya gateng lu gak usah pake laki orang pake kontol orang gratis nah lu sekarang aja jadi lontek kemarin aja gua ditawarin 60 ribu 60 ribu 23 juta lebih tau gak lu ha sebulan sebulan lu lumayan sebulan di 20 ini berapa 20 juta lebih ketimbang lu harus satu bulan lu dicolok sama cowoknya orang gak dibayar hah harga diri lu kemana punya susu gede otak lu kagak ada punya susu gede itu manfaatin bukan buat buat ngambil lakinya orang gua tuh jual bulus buat ngusir pelakor bukan ya lu pake bulus buat jadi pelakor jaman sekarang pada goblok semua jadi perempuan merendahin harga diri sesama perempuan giliran di diomongin lu tuh jangan kayak gitu gua itu ibar kata gua itu ini apa namanya gua ini pacarnya dia eh mbak lu masih pacarnya belum jadi istrinya eh mentang-mentang kita orang jadi pacarnya terus kita orang gak boleh gitu ngeliat laki ngeliat laki gua digodain lontek kayak begitu terus kita orang diem aja sebagai perempuan gitu maksud lu pantesan aja lu cuma jadi barang bekas paket tau gak lu Miranda punya itil tapi rasa janda tuh lu lu meli tau gak memek-memek lincah gitu mega memek-memek gatal tau gak lu dibilangin jadi perempuan harus kayak gini ngomongin eh lu juga perempuan eh gua mah masalah gua ngalaupun ibaratnya gua pake kutang dong sama kancut dong gua gak pernah pakein sama laki orang masalah sama lu ketimbang lu nonggeng-nonggeng kayak gini lu dicoloknya sama itu sama lakinya orang ngelabihin bencong tau gak lu bencong aja ya bencong aja mainnya burit tapi dibayar nah lu main itil gratisan dicolok sama laki orang mikir mikir punya otak mikir ini otak di tar kepala bukan buat ganjelan dikasih Tuhan buat otak ini buat mikir banyak sel-sel pikiran bukan dikasih Tuhan ini otak buat ganjelan pintu sama lu orang buat ganjel aja disini gedein jidat bikin nong-nong jidat gua kira anaknya artis ngelabrak pelakor jadi pelakor tuh pada mikir sekarang jamannya pelakor malu kayak gini eh malah pelakor makin jadi gua emang gak main singgung-singgungan yang ngerasa tersinggung silahkan bikin status hari gini gilo mainnya singgung-singgungan enggak gua lu berani sama gua maju gua emang uji sama pelakor masalah emang gua benci sama pelakor kenapa lincah banget ngomongnya wajar lincah karena kita udah tau ditegor baik-baik eh malah nyolot emang siapa yang gangguin laki lu eh lu ngaca dicat lu nelponin laki orang laki nelponin cewek wajar gatal nah perempuan nelponin laki apa namanya apalagi lakinya udah punya pacar jelas-jelas gila orang ngomong upload lah seapa namanya tuh semesra-mesranya kalian nanti kalo kalian hancur gua lah penghancurnya apa gak gila tuh perempuan ha gatel banget ditil lu ye sama lakinya orang ha gua dulu udah lama gak marah-marah apa kurang colokan apa gimana perasaan gua di taiwan ini lakinya banyak kenapa harus laki orang yang lembat perasaan di dunia ini laki sama perempuan banyak kenapa harus laki orang yang lembat terus kalo diomongin jangan salahkan pelakornya salahkan aja lakinya kenapa ngacengan eh kontal laki kalo gak dielus gak mungkin bakal ngaceng gak bakal konak sendiri lu pikir itu laki punya penyakit konak di tengah jalan ha gak sekarang aja lu hantem tiang listrik kalo konak sendiri pake otak orang mah nanti gilirannya diomong pelakor gak terima lu jangan jadi pelakor pelakor mah gak ada duitan lonter lu sekalian ngangkang di tengah jalan dapet duit di atrium sana lu 12 juta satu malam lu butuh maminya gua telponin maminya temen gua lu mau banyak duit lagi ke batam sana lu nyari duit di sana kebalik papan sana lu di taiwan kemarin ada 60 ribu nawarin gua 23 juta lebih gua usah jadi pelakor buat ngentot sama sembarangan laki lu kagak dibayar sayang itil lu itu itil bukan itil negara kasihan sama keluarga lu itu itil manusia apa itil negara lu lu perempuan gua emang kayak begini nih ibarat kata ya ibarat kata pakaian gua kayak begini aja orang-orang udah pada ngomongin gua nah lu lebih parah kayak gitu bikin panas di kuping gua nyampe merah nih panas gua gua sih masa bodoh yang mau perempuan itu kayak gimana ya mau ibarat kata lu sebagai perempuan mau jungkir balik mau nyongsep mau nonggeng mau ngentot di pinggir jalan masa bodoh gua ma lu lihat dulu wilayahnya wilayah siapa temen gua emang bium aja anaknya mau laki-nya diambil orang mau apa kek tapi mikir orang lu pake minyak bulus punya teteh gede bukan buat jadi pelakor goblok buat bukan teteh lu bukan buat ngelonin laki orang buat nyempelin kontol laki orang punya susu gede tapi otak kopong goblok sini gua ajarin punya susu gede nyari duit lu yang banyak diomongin kagak terima lu kagak terima maju sini sama gua ditarik muka lu ke asfal gua geser ancur-ancur muka lu gua mah gak ada urusan gua mah sama orang lu kalo gatel-gatel amat gak usah sama laki orang gua bilangin jadi pelacur lu sana dapet lu duit ngentot doang ngentotin laki orang dapet apa lu gua tanya lu pikir ngentotin laki orang dapet duit lu lu tau gak anak artis itu ngomong apa daddy it's me gua sama pelacur lu apa dia apa perlu lu digituin sama orang sama tkw ya gua mau bilang sama temen gue kalo laki lu udah ambil pelacur gausah lu labrak diamin aja yang penting itil kita lebih bagus daripada dia laki mah gak ada bekas cong abis nyolok pelacur ini terus balik lagi ke bininya bisa cong nah itil lu ada bekasnya kenapa lu gak menjadi lontek gua tanya takut lu takut lu nanti kalau di lontek lu baru ngangkang sama orang taiwan sama orang jepang sama orang korea lu nanti diprotes sama mami lu mami mami katanya itu itil gua gak kerasa lobangnya udah lobok kan china kan udah ini kecil kelinci pas masuk udah begindang gak ada rasanya takut lu ok ini lu pakenya laki orang kalo laki orang kan gak bayar jadi gak bakal protes gak mungkin dia abis pake lu eh itil lu kok gak kerasa gak mungkin kalo laki orang tapi kalo lu dibayar kan ih mah ini bodinya bagus tetongnya gedong tapi itilnya lobok eh becek cucok ngapa gak suka sama omongan gua biar ngejedotin tuh sama pelakor daripada lu jual daripada lu pake sama laki orang lu gak bakal ini lu kalo sama pelacur lu jadi pelacur lu ibar kata yang dientotin orang lu dibayar gede lu bisa sumpel tuh itil lu jadi perawan lagi lu jahit lu bodir sekalian sekalian lu apa namanya tuh lu pasang stempel sekalian sama laki orang gak bisa apa-apa gak bindinya aja gak kurus gak dikasih apa-apa lu mau dikasih apa mau dikasih makan apa gua tanya malakinya orang lu lakinya orang pejabat tuh barusan kayak artis itu tuh wajar dia mainnya pejabat walaupun itu udah aki-aki juga ibarat kata kontolnya udah siut juga udah mekerut juga yang penting duitnya gak mekerut nah lu sama laki orang disini sesama TKL orang pacaran bertahun-tahun lu tinggal ngerusak doang eh lu demen banget ngerusak orang ya lu gempa bumi ha musibah lu gempa bumi apa-apa lu bencana alam hidup lu suka ngerusak orang baik ya nanti giliran dicacimaki lu kagak terima pakaian seksi masa bodoh gua masuk sama seksi ibar kata masa bodoh mau body lu kayak gitar sepanyol kayak suling ini kayak kayak gendang ini kayak gendang apa bogeta kayak kayak apose kayak indang gua mah masa bodoh sama orang yang penting udah jangan jadi pelakor lu mau jadi pelakor apa hidup lu bagusnya coba gua tanya pada mikir jadi perempuan itu lu beli lipstick mahal lipstick lu buatnya kontol kontol lakinya orang gak ada harganya bloon lu cantik-cantik pake soplen bedakan tebel sampai berkilo-kilo kalau dikeruk udah kayak tanah longsor dikeruk giliran ketemu sama lakinya orang eh aku jalan sama bojone uang bangga sama bojone uang bangga bangga lu sama bojone uang itu C biasa C ada orang C bangga banget jadi pelakor masa kata dia jangan salahkan pelakor salahkan aja laki lu yang ngacengan katanya ya gak mungkin lah kontol laki orang kalau ngaceng kalau gak ditelus ya gak sih mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan kontol tanpa kau hidangkan itil iya kagak nih pake otak cantik lu gak guna tau gak loh mendingan seksi jadi foto model dibayar seksi nonggeng-nonggeng foto dibayar daripada lu nonggeng-nonggeng dipanjangnya lakinya orang apa enaknya dicolok gak ada duitan mending jadi lontek lu jadi pelacur sana lu ini yang lu ngomongin biar pada ngedot semua sekarang perempuan pada enak pengen dapet gaji gede pengen dapet laki yang banyak pengen dapet tongkrongan yang bagus pengen punya pacar kakak-kakak kece kakak-kakak ini kece tapi kere cong-cong mending lu main om-om cong dapet duit itil lu dipake gak kaya itil negara asal colok asal colok nancep ibarat kata jaman sekarang bahasanya kontolnya laki kayak plesd colok colok sini nanti kena virus lu lupa virusnya dari mana dari colokannya jangan salahkan plesd plesd sama tepatnya buatnya olok ke sana sini pikir dulu colokannya udah bersih belum siapa tau karatan kebanyakan dipake sana sini kebanyakan digesek sana sini makanya jadi colokan jangan murah-murah banget mahalan dikit belinya yang harganya mehong jangan colokan murah lu colok-colok baik lakinya juga tolol terkadang tapi ya laki namanya ya boya punya dapet itil gratis apa yang gak mau udah dikasih itil dikasih barang iyang nanti ketemu ya nanti kita mau pake baju kapel baju kapel berapa harganya nanti aku nanti beliin kamu sepatu kapel udah dikasih itil dikasih baju dikasih sepatu nikmat apa yang kau murkakan namanya tercih lama-lama gue keduk tapi nanti beda lagi postingannya dia hari gini main sindir sindiran gue gak sindir nih gue gak nyindir yang ngerasa tersindir cukup pelakor aja gue gak nyindir disini yakin gak banyak yang tersindir gak ini membuat status buat pelakor tuh tanya mas puji mas puji kamu daripada motoin pelakor ya mendingan pelakor itu jadi foto model ya mas puji ya bugil bugil sekalian dipoto jepret centong ya kagak dicolok paling kejepret kelihatan orang eh daripada dicolok sama orang cucok meyong gak dibayar gak diapain punya tete gede buat nyelipin kontol laki orang apa gunanya punya otak cuman kagak doyan ngomongan gue lo kalo udah marah gak ada urusan lo yang gak mandang maju-maju sini sama gue ayo emang lo pikir gue takut sama lo cwe gak ada urusan gue gatel lo sama pelakor lo kira orang ngejalanin hubungan dari pdkt cat pendekatan dengan ngutukan waktu lama abis itu kucuk-kucuk lo dateng kayak bencana alam di tengah-tengah mereka lo nyelip kayak cabai-cabean apa lo nyelip bagaikan obat nyamuk atau lo nyelip bagaikan jigong diantara gigi-gigi karatan hancurin hubungan orang dengan alasan gue kan temen eh lo lupa sebelum laki itu bertemu acara nama gue gue juga temen nama dia keles emang gue tau itu Taiwan men Taiwan itu tikungannya tajam bojomu bojone kaya bojone kaya bojone kita bojone kita bojone kita ya bojone bersama boleh jadi bojone bersama gue emang gak masalahin cuman jangan sok berkor hari gini pelakor lebih berkor daripada bojone asli gue pelakor bilangnya langsung nandai loh nandai pacarnya orang beb nanti kita kalau libur kesini yuk beb pacarnya aja kagak pernah nandai itu gimana otaknya entah kagak ngerti gue sama perempuan jaman sekarang apa kebanyakan kata-kata jaman micin jaman micin kebanyakan makan basa beranak orang itu banyak makan micin basa beranak indomie segala macem badan cilt semua otaknya denis ikijan jangan lo kira jadi pelakor senang lo jadi pelakor dicapai terlalu murah kalau mau jadi lontek aja lo ibar kata lubangan kupu-kupu malam aja lontek aja keluar itu aman coy pakaiannya sopan ininya sopan tapi dia kerjanya ngelontek tapi dia dibayar dibayar gak dicolok gratisan dibayar emangnya tandan cakep-cakep bedak nyampai ngedumpul nyampai dikerok apa namanya itu isinya 5 kilo bedak lipstick mahal-mahal sekalinya apa sepong-sepong kontol laki orang sekalinya nyipok-nyipok laki orang apa gak sinting hidup lo ha pake otak lontek ajing pake lipstick yang bisa nyeplok tuh lipstick gue gak nyeplok ya lipstick yang bisa nyeplok aja dia dibayar nyampang kontol orang ngeluar sekali cerot dibayar nah lu nah lu pake lipstick mahal-mahal itu lipstick gue mahal itu barang gue brandit itu hp gue iphone iphone dari mana ada lagi orang itulah hidup wanita wanita-wanita yang gak mau kerja keras maunya ngangkang tampilan seksi dibayar sama laki orang berapa sih gue mau tanya TKL berapa sih bayar pelakor gue mau tanya 3.000 3.001 juta gue bayar gue bayar 3.001 bulan gue bayar 5.001 bulan gue bayar sama gue cuman ngejual itil cuman 1 bulan 5.000 doang alah lu kalah lu sama lontek-lontek atrium gue bilangin sama lu lu kalah sama lontek-lontek taman lawang lu kalah sama lontek-lontek kotu biar kekinian cin katanya biar dibilang wow cantik masih laku bangga dia eh gak cantik aslinya metzay gak cantik sorry gak cantik say cuman meneng tetenya gede kayak gue cuman blow on gue sama tetenya gede jual bulus yang ngelus-ngelus gue bulus dan gue gak mau jadi pelakor gue anti pelakor dia pake bulus dan jadi pelakor jadi susunya gede itu buat nyempletin titiknya laki orang biar kagak ketahuan buat ngeloni laki orang dengan alasan jangan salahkan saya jadi pelakor tapi salahkan lakinya kenapa mau kontolnya ngacengan alah itil bahasa lu mbak busuk tau gak bahasa lu mulut lu busuk tau gak busuk tau gak busuk tau gak intinya begini aja sih begini aja intinya intinya gini aja lu gatel melaki orang udah stop bangga lu jadi pelakor aduh pelakor lu itilnya gak ada harganya gak ada harganya gak ada paham lu mending jadi PSK sekalian jadi PSK PSK tau artinya apa pekerja sek komersial pekerja artinya dia bekerja cong jangan kayak lu lu Miranda memeknya rasa janda lu meli memeknya linca lu mega memek-memek gatel udah tau gak lu lu pelakor Miranda memeknya rasa janda M mega memeknya gatel meli memeknya linca wati wanita tempi irang hamlu tuh lu intan itiltante karatan tuh lu tau gak biarin ini buat orang yang yang kayak begitu kayak begitu bangga banget jadi labrak orang eh lu kasar pelakor bangga terus di skerset ya Allah gua memikir pake otak sebelum jadi pelakor doyan banget kenapa beb kamu kesel belakor sekarang berkuarnya kenceng lebih kenceng dari kenal pot motor garandeng itu lebih kenceng doyan banget mendingan jadi kayak gua nih banyak duitnya gak dari laki orang gak dari mana nyari sendiri ngosek ngosek sampai tangan biru-biru ini mah biru-biru berani kebukin nyari duit ceng dari biru bisa jadi ungu dari ungu bisa jadi duit tuh hidup gue gak kayak lo orang gak kayak itu si pelakor kenapa tuh si pelakor malah nyari duit enak banget tuh dasar lu miranda punya itrile rasa janda lu miranda gadisnya rasa janda and amelie memeknya lincah mega memeknya gatel wati wanita tempi irang kocok kocokannya nikmat ini mentang-mentang ini ya mentang-mentang apa namanya ini lagi musim dingin pada berkembang biak jadinya pelakor-pelakor pada muncul semua di musim dingin ini ya lorong tuh punya laki lorong rantai sekarang laki lorong iya waspada pelakor dimana-mana kalau jaman dulu waspada hati-hati banyak copet sekarang hati-hati banyak pelakor tau gak lo kalau copet ngambilnya dompet dari belakang dari depan kalau sekarang pelakor ngambil kontol laki-laki lorong kalau orang pada tegur siapa disini anjong aseo halo mustapa cece konfer aku nanti tak konfer nona iya terkadang orang-orang tuh aneh ya kalau lo karatan lo tuh intan itu lo tante karatan lo kalau itu lo karatan lo sebor pakai coca-cola rasanya nyus-nyus-nyus-nyus-nyus-nyus-nyus-nyus-nyus-nyus karatan lo ilang kalau lo ibarat kata apa namanya itu itu lo gatel lo beli salap lapan-lapan lo popokin gak usah pakai lakinya orang gak usah lo ibarat kata lo pengen dicolok lo beli itu apa alat yang apa itu namanya colok-colokan itu lo pakai itu kalau lo emang pengennya bentuknya laki asli lo cari pecongan jangan lakinya orang pacar-pacar baru kan banyak jomblo di dunia ini apa susahnya iya kagak sih apa perlu gue yang garu pakai garpu sini gue garu sama gue itu lo pakai garpu untung orang Tengon gak ngerti nih gue ngomong itil kontol kalau tau nih majikan gue ngamuk ini pada ngomongin pelakor iya pelakor sekarang lagi pada berkembang dia padang gak tau diri semua padang gak ada yang takut sekali pelakor jadi pelakor kagak pada takut gue jambak sekalian jembutnya coba aja tau pelakor mah jangan jambak rambutnya langsung jambak jembutnya langsung tarik langsung jembutnya potong langsung sama isi-isinya terkadang jadi pelakor seneng banget iya emang terkadang aneh Herman gitu ya kenapa sekarang banyak terkadang nih cewek punya pacar ada jadi setiap komenannya cowok yang ganteng-ganteng ape dengan arasan gue kan temen sama dia emang sih sebenernya gak 100% kita nyalahin pelakornya juga kita juga harus nyalahin cowoknya dan sadar diri apa kekurangannya kita cuman kalau emang itu selingkuhan yang diem atau lebih baik dari kita oke 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 gue sih gak masalah nah ini selingkuhannya udah bentuknya kayak begitu berkuarnya jangan salahkan pelakor salahkan aja apa laki lo yang ngacengan apa itu yang apa itu iya ngacengan apa kontolnya kayak gimana itu konak intinya kontolnya konak ya emang laki orang kontolnya konak tiba-tiba kalau kontolnya konak tiba-tiba lu suruh hantem aja ke bawang pisang lu hantem lu sabun lu di kamar mandi sampe bolong susah sama hidup lu kekasih cek bawa sama kambing lu di belakang lu suruh hantem babi-babi laki juga mikir gak mungkin lah laki kontolnya kalau gak ngaceng kalau gak dielus kalau gak dikocok-kocok kalau gak di apa dilihat-lihatin belahan susu belan tete gue sih marai kok tiba-tiba bilang kayak begitu ya gak mungkin lah kalau gak eneng ini ayo misalnya libur bareng ya gue gak libur cowok misalnya cowok misalnya gue punya cowok misalkan gue punya cowok gue gak punya cowok nih gue punya cowok terus gue bilang beb aku gak libur ya ya aku libur keluar ketemu sama tulontek ketemu sama si pelakor ketemu pelakor ngabur-ngabur di taman beb ayo beb aku biasanya itu tidur eh lu kalau mau tidur liburan gak usah tidur gak usah apa gak usah gak usah ke liburan kalau lu misalnya mau liburan tapi lu mau tidur lu langsung aja bilang bajikan lu gue pengen libur tapi gue pengen di kamar seharian udah ngorok lu seharian kalau lu mau keluar siang udah ngorok lu seharian gak diganggu gak usah pakai acara lu ngurus-ngurus rakyat orang kalau suami orang heboh pelakor kalau baru pacaran gimana mau baru pacaran mau setahun dua tahun orang pacaran itu lu orang kan gak murah jadi perempuan ini pertanyaannya cakep lu orang gak murah jadi perempuan emang lu orang kalau ketemu laki misalnya ketemu laki satu hari terus orang langsung mau apa eh mel ences gue suka sama lu jebret langsung pacaran gitu gak kayak begitu juga kecuali hati lorang hati negara hati SCTP satu untuk semua semua orang masuk dalam hati lorang apa-apa lama-lama gue bikin gue bikin sinetron juga FTP harusnya tuh mau dia baru kalau dia udah capnya lakinya orang capnya pacarnya orang lu sebagai perempuan ngaca udahlah dia tuh udah punyanya orang lorang nyari laki lain mungkin laki dia ganteng tapi kan emang udah jodohnya dia nah lorang kan perempuan harus punya harga diri lorang punya itil bukan itil negara tuh itil gak boleh lobok-lobok amat paham lorang hargain diri lorang lorang boleh seksi lorang boleh montok lorang boleh ibar kata pake baju cuman kutang sama kancut doang boleh lorang pake bikini jalan kemana-mana cuman orang itu orang itu bukan orang boleh nilai kita dari pakean tapi orang bisa merasakan kita dari diri kita pakeannya tertutup tapi pas dipake baru dinikahin rasanya lobok rasanya lobok apa enaknya pastikan lakinya nanya yang kok aku nikahin kamu kamu gak ada rasanya kalau orang nikah iya gak sih tapi kalau perempuan ih lu pakeannya kayak gini lu kayak gini tapi lu gua pake rapet je artinya lu cewek bagus nih laki mah pake otak ketika dia ngerasain kita bukannya ketika ngeliat kita laki emang dimana-mana kalau ngeliat perempuan itu bawahnya sange pengennya ngentot tapi tergantung kitanya kok kita bisa jaga gak bakalan kita sembarangan dientot paham lu orang juga harus punya harga diri jadi perempuan pengen ketemu siapa vanilla pengen ketemu pelakor nanti ketemu pelakor dia lu anak bawah hajar hajarin tabok tabok nih ya lu orang bukan di itil STP satu untuk semua lu orang kalau mau menjadi pemeran STP nanti gua bikin sinetron beranak dalam kubur nanti gua yang masukin dalam kubur orang semua pengenak orang disitu semua nih adipati nih gua lagi ngeramain nih tewongnya lu gimana kalau wanita yang murah sering ganggu laki orang gak di respon malah kayak pengemis cita ya itu namanya pakor jadi dicat misalnya eh mbak lu ngapain sih neponin laki eh kan gue temen eh lu bilang aja begini eh mbak lu jangan bego dulu gua juga sama pacar gua itu temenan nah sekarang gua pacaran nah lu jadi temen lu mikir kalau laki gua nelfon lu masih mending laki namanya gatel sama itil negara nah lu sebagai itil negara ngapa lu deket-deketin laki gua laki gua bukan DPR yang suka sama negara gituin selesai selu dimana sih di Taipei gua gak usah tenggelamkan gua bukan menteri susi gua cacat-cacat tuh sekalian sakit hati gua sama pelakor sumpah jangan sekarang pelakor woooo mah kita istrinya orang kita pacarnya orang aja gak pernah lebar kata gandengan wuu dia putu dipeluk dari depan wuu hei lu pelukan dari depan mu make apa main roller coaster lu pelukan dari depan meluk-meluk laki orang kita meluk-meluk laki orang kita meluk-meluk abis gua mau pakai baju hutang kemana-mana gak masalah gua mah yang penting gua mau jadi pelakor ketemulah ayu ayu ketemu kita hajar ya yang namanya pelakor lah kalau telpon cat biasa aja gimana laki jika siapa gini ya kalian juga harus punya pikiran jadi perempuan kalian kan perempuan punya perasaan gua lu bukannya munafik laki atau gua sombong ya boh gua juga banyak yang nelpon laki-laki mel angkat gua lu judis banget apa perlu gua sekair cat-cet gua sama laki-laki kapan sih lu nelpon gua ada lagi dia punya cewek gua mau kenalan aja lu punya cewek mikir gak usah kenal-kenal sama perempuan lain lu mau kenalan cukup se-hello aja sama gue gak usah telpon tiap hari eh lu nelpon gua tiap hari operator loh pulut sisa-pulut sanda hampir habis silahkan isi lagi atau kau cas kembali lu operator nelponin anak orang binginya orang lu kalau suka teleponin laki orang suka teleponin orang jadi operator aja gak usah jadi gak usah jadi apa berkata TKW yang buat gatel-gatel laki-laki orang TKW-TKW lain jadi operator lu ngelamar di oke buat bagian sisa pusat anda hampir habis silahkan isi internet anda hampir habis sekarang kita isi lu telepon-teleponin nomor-nomor kakak kece disitu keluar semua ngapain lu orang ribet-ribet jadi operator lu orang kalau lu orang pengen ibarang kata nelponin laki orang 1x24 jam setiap detik lu orang teleponin pakai otak boleh nelpon laki orang cuma jangan keseringan ngaca karena keseringan lah menjadi nyaman lu orang juga gak punya otak sesama perempuan nanti lu orang gila disakitin bilangnya itu karma lah apa oh Tuhan oh Tuhan aku cinta dia aku sayang dia dianya punya orang harus gue santet begitu maksud lu lorah pakai otak kalau lorah mau ngecat orang lorah lihat dulu orangnya kayak mana punya perempuan perempuan itu ada sisi yang negatif ada sisi yang positif ada yang imbaran kata apa namanya suka lakinya dideketin orang ada yang enggak mungkin dia ada trauma ada yang enggak ada yang masa bodoh kayak gue cuek ada yang enggak masa bodoh setiap detik HP-nya dipegang sama perempuannya kan kita beda-beda orang yang penting kita udah jelasin kalau misalnya kita jelasin sekali dia yang salah dia juga pasti curiga lah kenapa nih cewek nelfonin laki gue terus kenapa nih cewek ngecataki gue terus operator ngecatin laki orang doain aja orang kayak begitu gak bisa doain rukiah 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 bismillahirrohmanirrohim keluar roh setan di rukiah itu iya banyanyi lagi doang bagus suaranya oh tuhan yang mana aku suruh nyanyi lagu mana ini gue kadang-kadang kesel ya ada orang panjang foto dinding sama pacarnya hari minggu jalan sama pacarnya senen, selasa, rabu, pamis, jumat telpon gue mail kok gak diangkat ces kok gak diangkat please angkat dong mau curhat eh gue bukan mama dede lo orang kalau mau curhat sama mama dede curhat dong ma iya dong jangan sama gue gue mau bukan tempat curhat bukan gue bukan kotak suara bukan gue kotak amal gue mau kotak amal bukan kotak suara elinernya turun luntur gak mungkin ini elinernya emang dari pagi aku pake duin aja biar cepet mati gak usah kalau dia mati cepet masuk neraka kasian malaikat mengenyiksa dia mulu ngambukin dia mulu biarin aja biar dia seneng dulu di dunia nanti sekalinya masuk neraka celupin langsung jadiin abu sekalian oh gue mau bukan Rukiya setannya udah gak mau ke badan gue nolak segala macem setannya dia udah tau gue orangnya kayak begini tadi lo mba oh Tuhan ku cinta dia ku sayang dia oh lagunya NG ya gak mau dia nya siapa nanti gue musnahkan pelakor ember jadi orang yang mikir ya sekali lagi emang mas elinern gue luntur oh elinern gue dari pagi gak luntur-luntur hmm elinern cucu sorry elinern gue bagus oh maaf saya gak baca komentar hari ini sebenarnya saya mau fokus ngomong aja ini kasar gatel ini murut ini ya ini murut tipis nih ini gatel nyonyor dari tadi gue baca itu statusnya itu pelakor ngomong oh udah nyonyor aja gue dibilang katanya katanya apa namanya lebih baik jangan salahkan pelakor salahkan laki laki lo orang aja yang ngacengan jadi setiap laki yang ngacen lari aja ke dia nanti besok lari punya laki ya terus laki lo orang tuh main sama perempuan lo orang tau lo bilang sama dia eh lo kalau mau ngacengan gak sama perempuan itu sama pelakor dia mau setiap laki colok dia kan nitil negara gituin aja setan rukiah setan emang ada setan rukiah gak ada blon jadi-jadi yang rukiah itu pak ustad blon setan muria setan lukira laki lo digangguin ih incus kan perawan anak perawan gak boleh main laki keles eh incus mah perawan siapa yang bilang incus ini incus mah randa rasa perawan eh incus mah perawan gak suka sama laki orang gak suka godain laki orang sorry ya SCTP bukan SCTP say itu mah say jangan bilang lo orang bilang eh gak usah ngurusin hidup orang deh urusin hidup sendiri deh eh hidup lo orang kalau misalnya gak ibar kata gak nyentil orang juga gak makanan diurusin orang makannya jangan nyentil orang sakit kan disentil nah lo gimana sekarang rasa nyentil apa perlu itilnya gue sentil biar kerasa ngenyut 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 ngangkang aja lo gak bisa tutup lagi dibumbuin aja biar agak sedap lo kira saya asem kurang bumbu hidungnya gak perawan biar aja hidung gue masalah buat lo nah masalah apa pembak kok murang-murang murang-murang apa i laki orang kok rempong banget inces i karena laki orang kan awalnya dari laki orang emang lo bukan orang lo setan karena kita orang iya gak sih kan kita omongin tuh pelakor biar kagain kan pelakor kan ibar kata kayak bangke bangke nya disitu nyebarnya baunya kemana-mana kakinya orang kok ini emang lo bukan orang emang lo setan jangan nyubit kalau gak mau dicubit ember jaman sekarang nih ya orang disenggol jangan nyenggol balik jogrok jember masuk sekarang ke kuburan ces kamu gadis apa janda janda rasa perawan cong gak pernah disenggol gak pernah dicolok aku gak ngerti maksudnya inges pelakor iku sopo ya pelakor ya pelakor ngerti pelakor rasih perebut laki orang bulus-bulus nih gondes kece gondes kok ya uju gatel-gatel des kok dibilang pelakor gara-gara kue gatel-gatel des pedes-des pedes-des tarot-tab lo pedes ini listriknya warna cantik lu setan banyak ngomong masa emang ada setan banyak ngomong gak ada setan membanyakin nangis ketawa kuntilanak emang setan banyak ngomong lu pernah ngeliat pocong ngomong gak pernah pocong gak pernah ngomong diem baik lompat-lompat kalau lu pernah liat pocong ngomong gua ajak merumpi tuh pocong kagak pernah gonduruh lu pernah liat ngomong gak pernah lu pernah liat tuyul ngomong kagak pernah kalau tuyul ngomong gak jadi nyulit ini kagak jadi merampok duit dia ngerumpi sama gua karena ini hak miliknya incus orang masa dajjal masa semat gak ngerti maksud gue kalau orang semat juga ngerti sama kata-kata gue kenapa gua kayak begini cucuk meong incus kenapa incus incus kesel cong banyak banget pelakor cong pelakor sekarang berkuali lebih pajang cong eh nanti kalau ayubawel nanti kita punya pacar gak usah bilang-bilang cus biarin aja ya kita diam-diam aja nanti kita punya pacar bilang-bilang pelakor sama pelakor jila pacar kita eeeh cucuk kak orang mana tanggerang pernah kan lu pocongnya gak ada gua kuntilanak lu gak liat rambut gue panjang eeeh panjero emang ada pocong rambut panjang kapan pernah lu liat pocong keluar rambutnya gak pernah kuntilanak gua maka kikikan gemes liat bibernya marah-marah seimut hmm iya sayang kulina semat incus bukan semat semat mesem bulus-bulus hmm semat mesem mungkin lah suka pake ingis cus hmm ember co orang kayak begitu mah gak pantas disogok co udah loboknya udah terlalu lobok mungkin masuk kali segini gua anak bayi dia masuk kali lah orang kayak begitu mah dipopoki dalamnya tuh pake apa namanya tuh pake itu salep 88 nih yonai yonai lu jangan pernah nelpon gua lu cewek lu ada disini nih tau gak lu ha lu gak usah gatel-gatel ngomongin eh ingis angkat dulu lu ada yang penting gua angkat malah minta video call emang lu kira gua apa operator gua mau ngangkatin telpon orang baik gua mau ngangkat telpon orang yang pada beli sama gua yang kagak beli gak usah gua angkatin apalagi lakinya orang apa lu gatel sama gue minta cewek lo ngangkatin lu cewek lo ngangkatin lu cek lo ngangkatin lu cek lo ngangkatin biar baginda coba lu bayangin gak lu kayak begini listik mahal-mahal buat nyepongin buat nyepongin kontol laki orang gak ada duitan sayang banget hidup gue hidup kok mikirin omongan orang dosa tanggung pemain nah lu juga dosa ngapain ngerumpi di sindang gua emang gak ngundang orang lu orang mau masuk gak mau keluar iya gak keluar masuk keluar masuk aaah ember cangkep langsung ya cangkep langsung ya bep ya kontol atain langsung fokus sama omongan jangan baca komen ember yang kamu tuh kenapa sih yang biasa yang gua lagi kesel sama pelakor yang jadi kesel sama pelakor ciri ciri kurang micin ember buri emang demit kalau maksudnya emang ada demit di rumah gak ada makanya gua kalau punya pacar gak mau lah gak mau posting posting kalau punya pacar gak mau posting posting sakit pasti banyak banget pelakornya ih cantik cantik doyanya goden laki orang hmm berarti mau ya kalau ada duit dibayar ya iyalah lu kira lu kira gini ya perempuan emang lu pikir perempuan mau makan cinta doang sama makan kontol mikir hmmm inget ya kalian bisa cantik karena siapa pangerannya karena siapa pemimpin rumah tangganya dan kalian bisa buluk pun karena siapa pemimpin rumah tangganya smart pakai otak jangan lu orang makan cinta sama kecil ya rajinnya lu jadi orang kere pikir pakai otak paham jangan kayak laki itu tuh udah kelihatan tuh gak modal cu 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 ngapain nih skersot komen-komenannya kerajinan, kebanyakan yang komen ngapain gue skersot-skersot inget ya, lorak itu bisa cantik karena siapa pemimpin rumah tangga kalian ketika laki kalian pengertian pasti kalian tuh dikasih cus tapi ketika kalian gak dipengertiin kalian juga bakal kecekik di rumah kalian sendiri walaupun kalian ngurusin keluarga kalian sendiri dikasih itu kayak laki inces aja ya, hilang di gondol pelakor gue mah gak hilang di gondol pelakor sih menurut gue laki gue mah kita sama-sama saling menghilang gue sama laki gue mah, enggak gue gak ngomongin laki gue mungkin elu kali, gue mah enggak sama laki gue gue mah gak mau bawa nama laki gue disini sorry ya, gak ada gue mah gak punya laki gue perawan, mungkin laki elu atau lu sama omongan gue, lu ngerasa ngaca gue sih gak ngerasa ya bo sama laki gue karena gue gak pernah bilang gue punya laki gue mah perawan gue perawan, gue punya anak perawan udah gue mah gak ngomong laki gue diambil pelakor kalaupun dia memang benar pelakor dia mah mau gue biasa-biasa aja slow down baby slow down baby makmah jaman now, dada diumbar mulut diumbar eh, lu pikir kalo cewek tertutup itu itilnya gak diumbar ayo ikut gue ke taipei ayo lu liat yu di hotel itu warung doyong lu liat isinya perempuan yang kayak gimana ayo gua liat dan lu tanya ktp nya udah nikah apa belum ayo 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 gua ajak yu kalo lorong anggapnya perempuan yang dada diumbar susu diumbar paha diumbar giliran ini mulut juga diumbar perkataan diumbar terus lorong bilangnya itu yang gak bener ayo buat cewek-cewek yang ngomong kayak gitu nanti pas inces libur gua kontak lorong ikut sama inces ke aula ke ocecan terus inces kasih tau dimana warung doyong yang murah nanti inces apa namanya inces liatin isinya perempuan-perempuan kayak gimana nih yang pada begini nih yang tadi baru ngomong tuh yang baru komen terus lorong lu tanya sama dia ktp lu mana gua mau liat status lu lu randa janda apa-apa nanti lu tanya lu udah nikah sama dia kawin bukan nikah kontol sama aja dicolok ujung-ujungnya cuman bedanya dia tertutup gua terbuka dan lu sekarang kita bawa ke apa namanya tuh ke apa namanya tuh periksaan perawanan mana yang lebih rapet itilnya berani gua ayo gausah sembarangan ngomong gua paling sakit hati kalo di di pagi saing-saingin sama perempuan berhijab berhijab apa itu tertutup tertutup gak semua yang tertutup itu indah tertutup isinya disini cupangan semua cupangan gua mau susu gua bersih toh jangan sembarangan bacot disini gua berani sama orang-orang yang berhijab so what gua gak pernah sama laki-laki disini apa ibaratnya begini lu ngaca lu pake hijab tapi lu suka pacaran dalam kitab suci Al-Quran gak ada yang boleh pacaran gak tau katanya wanita berhijab itu adalah surga dunia ala telek kalo misalnya lu surga dunia tapi lu masih bisa apa cipok-cipokkan di luar sana lu gak tau kemarin yang dipoto sama orang di JIN emang itu ngapain itu yang pake yang tertutup di cipok lu paham gak suka sih nih cat sama gua penistan agama cat sama gua gua yang apa perlu foto yang kemarin yang apa yang pake pake hijab terus keliatan apa namanya itu yang di cipok di JIN itu apa perlu gua sebar emang semua berhijab gak kayak gitu lu lu gak usah bilang ralat kalo dia sendiri yang di atas komen tuh lu baca dulu komenannya dia baru gua baru gak ngomong kalo misalnya gua gak dipancing gua gak bakalan ngomong tadi gua ngomong pelakor 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 eh terus yang di atas ngomong nih gua bacain sekali lagi sama lu lu gua bilang gua gak ngomong semua berhijab dan gua juga gak ngomong cewek yang kayak gua semuanya itu gak bisa dipegang dan gua gak ngomong semua orang yang berhijab itu ibarat kata bersih dan gua gak ngomong semua yang berhijab itu kotor nih gua baca nih emak emak jaman sekarang emak emak jaman no nesya k.y.m gua catet nama lu ya lu besok ikut gua lu kococanonak taipe kan nesya k.y.m nih nih ya nesya k.y.m dada diumbar mulut diumbar paha juga diumbar giliran dikoda bilang gua segatel godain gua haduh people jaman no janda janda jaman no eh lu gadis lu masih masih rapet loh masih rapet loh udah lobok masih banyak bacot tau gak loh iya gak bunda lu lu liat gak bunda kalau misalnya kita jalan lewat hotel bunda siapa yang masuk disitu paling banyak wanita tertutup lu tau isinya cipokan semua tau lu masukkan masukin kondom semua ke dalam dalam itil yang usah banyak bacot disini ayo gua paling gak suka ya sama orang-orang nilai gua soal soal pakaiannya pakaian gua yang beli sendiri mau gua pake kancet pake kutang selagi gua gak ngambil laki lu selagi gua gak dicolok sembarang orang gua tetap lebih bagus daripada lu paham lu kasih dia santori ngapa ngapa minum santori murah amat hidup lu banyak yang bisa kebeli santori pala lu bisa kebeli sama suaminya kali beb udah gua bilang sayang disini mah gak jarang ada suami sah suami sah aja kadang-kadang ceweknya gak pakean tertutup gak usah jangan lo orang cuma bisa bayar cuma bisa ngomong gitu tertutup makannya suci hei suci no tetangga gua namanya suci suci rahmawati lu tau no tetangga gua apa perlu nama gua diganti jangan ince suci biar orang lah pada banggil gua suci jangan so suci hidup lu tau lu bahkan ada temen gua malemnya abis ngentot abis itunya langsung rukiah dia banyak cong yang kayak begitu apa dia udah nikah belum emang lu kira itu halal haram sama aja kayak megang babi sama aja kayak makan babi makan babi aja lu sekalian gua emang biasa ngongkrong kopi emang lu tau emang lu biasanya nongkrong dimana hmm masalah bab lah sayang listiknya kurun ember banyak yang berkerudeng beb yang masuk kakak-kakak emang benar kita mau ngomong apa adanya cow terpampang nyata sekarang mah jaman sekarang tajemin pandangan tutup kuping lu tajemin bicara lu jangan kayak jaman dulu tutup mata tutup telinga tutup mulut enggak sekarang mah tajemin pandangan tajemin omongan lu tutup kuping lu urusan orang berkeluar di luar sana urusan belakangan yang penting apa yang kita lihat kita ocehin ke orang itu lu gak terima maju urusin yang mabah gak perlu gua foto gua sebar-sebar sebarin kayak orang-orang tuh gua emang gak pernah ikut-ikuta ada yang foto kemarin di jehin tuh anak yang pakai hijab terus cipok-cipokan emang lu kira gak ada tuh orang-orang pada nyebar gua mana nyebar gua emang gak suka cipok nyebar-nyebar cipok ngeh ngeh juga bunda kasih dia cun-cun biar ngeh ii kayaknya vanilla-nela ini ini deh panas deh sama gua vanilla-nela jangan panas sama gue deh takutnya nanti bibir merahnya luntur takutnya nanti bulu di itunya di bibirnya rontok jangan panas sama incis deh gak suka kabur deh jangan manas-manesin orang di siaranya incis kenapa gak di ACC gua minta gabung jangan banyak ngapain gua harus minta gabung sama lu ngarep banget mau gabung sama gua gua kalau mau gabung sama indipormusa bunda ngapain sama lu muka nama kagal tuh hikmah suci incis nama gua dibawakan namamu suci sayang biar orang manggil gua suci ya apa gua harusnya pake nama bersih tanpa noda pake rinso sekarang gua rendem tetap matanya bepah iyalah lu pernah kan ngeliat orang yang berhijab pake pake lampu tiung-tiung itu di itu eh gak usah banyak bacot gua paling gak suka ya nih gua gak suka ibar kata dia liatin pake apa ibar kata pake baju kayak begini eh incis itu pake baju kayak gini masalah buat lu gua libur kemarin pake celana pendek kursor buku yang pengen gue gak suka pake celana panjang tai urusan gue tai eh tai tai lu demen sama gue ini temanya apain ces tadi temanya pelakor kalau gak ada orang yang nyindir gugunya ngomongin gue ember masing-masing gue orangnya kalau gak pertama disentir orang mulut gue gak mungkin tajam deh ibarat kata mulut gue ini kayak asahan tau gak sih lo pisau yang kalau makin orang masa makin tajam menurut gue makanya jangan pada ngasah deh ya alhamdulillah alhamdulillah terapain kelihatannya banyak bacot ngapain gak berani bacot saja yang digedein lo diam aja lebih cantik lo ngapain emang gue pusiaran mau diam aja hello kakak kece oh iya selamat menonton indy formusa selamat menonton sedang aktif ihh lebay banget hidup lu siaran kayak begitu gue sama siaran gue ini siaran gue lo gak suka keluar gue sama orangnya simple gue sama gak ngundang siapapun kalau orang gak suka sama siaran gue silahkan keluar gue suruh siaran diam aja lo ke kuburan aja lo sama lo diam kalau gak lo ke toilet lo kecono lo mau ambil nongkrong sampe diem mainin game eh gue gue kalo di toilet mainin games ambil nongkrong sampe boker hmm gue disuruh siaran suruh diem aja lo kira ini bibir gue tipis nih enteng nih kalau ngomong kenapa gue suruh diem aja oh lo gak suka gak mau gue undang apa lo ngebacot disini eh siapa lo menumpang eksis lo disini gue ngomong suka hati gue gak pake pencitra-pencitraan menjadi tanpa citra anggap aja fans lo telek bunda fans apa bunda fans fans ujung-ujungnya nyinyir ah telek abis itu sekeresot ah telek seharusnya kalau mau ngeliat kalau mau jangan dilihat daripada aku menyakitin hati orang ya cember takutnya nyakitin hati orang mulut gue ini gak bisa dikontrol kalau nyakitin hati kok langsung mulut gue ngebeber kemana-mana tau sendiri gue orang emang hidup kita gak minta makan sama orang kalau mau ribut sama gue gak usah ributi siaran ring tinju langsung ajak gue ke ring tinju perakur enaknya dimuakin pempen emang lo mau nalannya gue aja gak mau ember baju jaman dulu no lo pakenya bajunya baju-baju kebaya baju jaman-jaman bakula nah ini jaman no lo pake baju sekarang emang gue pake baju jaman dulu udah gak muat jaman dulu baju gue baju bayi kebanyakan ngemot belum jucil kontrol orang gue perawan ngapain gue dicucil kontrol fans berat sayang saking beratnya susah di ini kurang diangkat bunda bunda baru nongol dari tadi gue mau ngomongin pelakor baru nongol lo malah lo numpang eksis disini sapose yang numpang eksis disini kalau ini siaran gue ya gue gak numpang eksis disini ya gak sini siaran gue sosial media gue yang numpang eksis ya orang-orang yang pada pengen disindang gue emang gak numpang eksis emang dia berani bunda ribut sama gue dia ribut sama gue langsung keciduk sama polisi pulangnya cedar ember orang ibaratkan orang orang waras itu gak mungkin teriak dirinya waras kalau emang dirinya baik ya oke dia baik itu aja simpel hidup kalau cuman FC buang tenaga ha kakakak ember dia mana mau sih bunda ribut sama gue langsung bunda atau ribut sama kita hello mau terciduk dia nanti bahasanya terciduk lo bilang lo bilang masih perawan iiiih ini orang ini deh kayaknya jena celo ini kayaknya ini deh apa sih namanya gak ngikutin gue ya cuman mau eksis di siaran gue ya iiii goblok deh dia iiii otaknya bebel iiii kamu lucu deh sini aku ludahin cuy kamu lucu deh sini aku ludahin cuy incis ngomong apa iiii lucu deh masa incis masih perawan deh seperti ceyong incis kan randa rasa perawan iiii lucu banget deh kamu belum pernah incis ludahin ya sini incis ludahin cuy iiii tolong ya bunda ya udah tau incis dimana-mana terkenal ya randa rasa perawan emangnya dia tanya lo yakin masih perawan sini gue taruhan iiii lucu banget kayaknya pengen banget gitu incis cubit pipinya incis deketin terus incis ludahin peh gitu belum pernah di laptop kalau kata bahasa lampu bukan haters sayang itu tuh orangnya paling imut sedunia otaknya tidak berkembang begitu iii deni ini kayaknya ini deh kontol nganggur deh kayaknya kok incis diomongin tai udah tau gue manusia dibilang tai emang lo jamban incis kapan gue bisa ketemu incis ngapain lo ketemu gue sikat ce sikat wc kali agung muka cantik tapi kurang micin lu kira gue basuh beranak pake micin lu kira gue masakan pake micin kurang micin lu kebanyakan micin makanya jadi basuh beranak kotak lu kan perawan rasa janda kan miranda miranda mimiknya rasa janda tinggi amat katanya orang ngomongnya ih untung gue gak gak ketabrak sama pesawat ketinggian ngomongnya seharusnya kalau itu orang suka sama tete seharusnya gak usah ikut komen gak usah ditonton juga iya ember ya ee ika kamu imbuk aku nantian ya aku lupa dia mutatakon deni iraku cangkem wadun deni iraku cangkem wadun oh itu loh kontrolnya kecil biasanya deni itu kalau laki-laki mulutnya kayak perempuan merumpi itu biasanya kontrolnya bengkok maho maho bahasanya bahasa gaulnya itu maho ayu iya sayang disulbi blok aja biar cowok-cowok bacot gak usah di blok biarin aja kan orang-orang cewek-cewek pada ngeliat ngeliat loh yang mana cowok-cowok mulutnya bagus yang mana cowok yang gentle kalau cowok gentle itu ngeliat liat aja gak usah banyak bacot cukup nikmatin tapi kalau cowok yang rumpi itu sambil ngerumpi udah sertai lo telek lo anjing udah serta lompeng itu namanya cowok-cowok kontrol bengkok itu biasa maho burit burit colok-colok masuk silit 11 112 makinan basai yang nonton masa aku lo gak liat komen ku kayaknya gak kebaca masa saya saya Hendra iya Hendra njejuru apa lo bep aku gak ngerti aku telat yang hop hop apa cerewet emang iya eh lo Acai lo ngajak ngajak apa ini ngajak siaran bareng gue gak 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 ada randa rasa perawan hadir hadir yang lucu kiki ngakak liat ini saya pemuda Lampung tolong jangan bawa lampung emang siapa yang bawa lampung si mas lu tiba tiba dateng muncul muncul bawa lampung siapa si yang bawa lampung ha si ngisi basah lampung ha si apa masuk disini gue gak bawa apa apa eee lelok kotor bengkok kayak apa cus biasa itu yang suka main burit minum minum cus aku dah minum tadi pokos meranda sama tentol cus ember aku orang tanggerang aku orang tanggerang jangan bawa lampung katanya gue enggak apa aku lampung masa perawan bisa goyang gak cus goyang patah patah sampai patah tulang gue lucu lihat ngomongnya iya sayang minces lampung ya mamah ku yang lampung sayang bapak ku tanggerang cuman aku males kayak gitu tuh tadi tuh ada yang bilang jangan bawa lampung saya lampung padahal gue gak bawa lampung dari tadi biasa baik sinan jangan kontroversi mulu udah makanya gue tadi kontroversi abis jam 8 gue yasinan dulu gue sholat dulu baru gue makan gue tadi telat gue gitu pinter mana lampung atau suku lain saya campuran campuran lampung sama tanggerang jadi saya betawi lampung lanjut cerai cerai komen dilewatin oke masa sayang mana bawel kamu komen ini informosnya nonton makin banyak kakak 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 kalau melinting 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 gue kira kontrol bebe kontrol bebe melinting 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 kalau kawin kalau kawin gue siram pakai debu jahatnya gue biar kontrol gak bisa masuk mandi dulu kan nanti tuh, hampir baru mandi waktu internet jawabnya pantas jadi punya radio kakak eh bun ada kongkong teriak monyet tuh gak baca tuh mana biarin aja bunda mau teriak monyet, teriak babi kayak teriak setan, teriak anjing biarin aja sebangsanya, kok aku mah gak peduli bunda gue mah merasa manusia gak usah ngurusin orang dia tadi dilewatin gitu aja maaf ya nuna bawel, sayanglah ada kongkong teriak monyet tuh bun, suruh ngaca dulu dia kalau dia kongkong, yang satu monyet gue dinasaurus, gue telan sama mati sama makan alamat mba berani ngapain gue alamat eh gue mah disini ikut orang gue ikut sama orang Cina gue ngasih alamat lu mau ketemu sama gue ke Taipei aja bunda, kenapa gue mau ngasih alamat gue eh lu hayu ting-ting minta alamat palsu sama gue biasanya kau pakai minyak wangi biasanya kau pakai minyak goreng belon amat hidup, lu kira gue mau kasih alamat gue lu mau ketemu sama gue di Taipei CECAN gue libur, gue ada disono gue nongkrong, jogrok, gue disono lu mau ketemu sama gue eh lu laki mau ketemu sama perempuan lu ngapain lu mau jamak-jamakan sama gue belon amat ini laki iya laki mau jamak-jamakan sama perempuan dia bengkok lu beneran lu eh, 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 siapa sih nih JP Adriansa eh, eh, emang gue mau ngapain sih Lampung, gak ada mulut kayak gue mau ngapain lu ha, epek, keling ha, apa sih lu ha panas lu sama gue ha emang gue orang mana gue orang Tangerang mau bubuk-buk Lampung, emang gue bisa ngomong Lampung agak api nih kuking yang ngici Lampung masalah pakai moha penyana nih kuti ha agak cek emang ngici api ngomong Sunda hayu orang gak bisa ngomong Sunda ngomong Lampung hayu ngomong Jawa hayu ngomong Betawi hayu ngomong Padang hayu sama gue lu mau ngomong apa sama gue aset jangan bahasa setan aja gue gak ngerti manggil mongongnya sepapa tadi gak incis pada mba 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 mana tulisan Cina kakek Indri kormosan busa apa ya aku kalau tulisan Cina gak ngerti aku ngomong nyong 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 iya salam kenal sayang pokoknya aku pengen tuh ma aku juga cek udah berapa lama di Taiwan wih saab hangkotan aku neng pengen pokoknya aku like full ma juga ngomong doang ini ma gak berani ya bodo amat emangnya lu mau ngapain lu mau ketemu mau jemputan ha ha mau jambak-jambakan lu ha kormosan sapa itu namanya mustapa makasih sayang yang tulis Cina sapa namamu cu kakak bahasa Medan coba cek oh gue gak gue gak pernah ketemu sama orang Medan gak pernah debat udah kayak tv nih nonton banyak mel oh masa oh iya iya gue baru sadar ya obloh gue baru sadar nonton banyak eh ini bukan radio cong ngomong aja cepet-cepet kah kok gagal paham nih dengerin no aku ngomongnya gitu ya kalau ngomong cece aslinya orang apa cece bukan orang ya cece demok ini dedemit dedemit setan gue setan gendruo gendruo kuntilanak turna kuntilanak sama gendruo udah tau gue manusia cece aduh gak usah bawa-bawa tanggerang mbak lu udah bawa-bawa orang tanggerang apaan sih lu ngomong apa lu mustapa ngomong ngomong jawa beb ya wes aku yang ngomong jawa saiki tapi aku ngomong jawa yg soneh ngkene coba ngomong apa gue gak tau jawa ngapak jawa apa itu jawa jawa ini jawa itu gue gak ngerti pokoknya jawa yang ini gue omongin udah pelakor mana cinta mana ih desa gak tau yang yang tadi mah ada pelakor yang gerger tang pokoknya pelakornya itu lucu imut rasanya pengen gue tarik mukanya terus gue cubit tipinya terus keludain cueh gitu imut pelakornya kakak terusin tentang pelakor udah tadi pelakor satu episode aku bisa bahasa madura beb teee satee bunda geblok bunda geblok alhamdulillah lamin oh penonton gue banyak ya gue kayak orang mau bunuh diri nih penonton gue banyak bener apa perlu gue bunuh diri nih penonton gue banyak juga ini tuh lo orang udah penanggu habis penontonnya banyak gue menangguh ini bentar lagi aduh kaki gue dingin keram pokoknya nih ya buat yang namanya aposicin pokoknya ya buat yang namanya pelakor lo orang jangan terlalu bangga hidup lo orang lo orang daripada jadi pelakor mending lo orang jadi jadi ini jadi apa namanya jual diri sekalian lumayan 60 ribu sebulan ketimbang lo orang jadi pelakor ngelonin laki orang iniin laki orang apa-apain laki orang lo orang cuma dibayar kontolnya doang gak dibayar apa-apa merusak rumah tangga orang ngelip aja diantara gigi dengan jigong tau gak lo ha udah saya ntar masuk angin hehehe sunah dulu bentar iya gue gak sunah-sunahan ini tau gak sih gue bener-bener perawan ini gue disini jadi gue gak ini gak apa namanya rada-rada gimana gitu gue rapat amat hidup gue disindang sampai-sampai gue terap-terap gue gak ada yang nyunahin indi permusa nonton web jadi rame telek bunda bunda nah pintar banget iya sayang macet masa macet macet apa yang bida dariku oh bida dari-dari surga apa dari comberan gue gak kok sinyalnya penuh ya aku pake wifi ini sambung wifi wifi itu aduh aduh kaki gue keram bentar kaki gue keram aku sunahin ya hehehe sunda apa teh orang mah bisa sunda orang mah bisa jawa orang mah bisa bahasa betawi orang gak bisa ngomong lampung orang gak bisa ngomong padang tapi gue tuh jarang keluarin bahasa-bahasa kayak gitu kalau ada orang yang ngajak ngomong jawa ayo ngomong jawa orang ngomong sunda ayo ngomong sunda orang ngomong betawi ayo ngomong betawi kita mah bisa apa aja iya iya bunda desa itu gak mau jadi pelacur bunda bukannya desa itu gak mau jadi pelacur buat apa-apa ya bunda ya kan kalau jadi pelacur itu jangan dibully terus pelakornya inces iya siapa yang bully awas lu bawa bola hei lu sini lu jepri sini lu jepri jepri ardiansa lu sini maju lu maju 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 gua blokir aja lu apa-apa lu bawa-bawa lampung bawa lampung urusan gue emang gua ngomong apa lu pake bahasa jorok bahasa jorok iti lemakmu nih ya nih gua bilangin ya sama lu orang ya gimana dia orang mau jadi mau jadi apa namanya tuh mau jadi pelacur orang nanti pas dia ngelayanin orang China orang Jepang orang Korea nanti dibilangin mami habis ditegur kamu itu anak baru tapi barangmu udah begini udah gak ada rasanya katanya kan malu kita jadi ininya jadi pelacurnya juga dia makanya dia gak mau jadi pelacur kalau sama laki orang kan pakenya gratis ceplok ceplok kan gak mungkin laki orang ibunya mu gak ada rasanya rasanya ceplok ceplok ada suaranya gak ada gak rapet-rapet sekali gak ada rasa desah-desahnya sekali gak mungkin soalnya orang coba ngomong apa ngomong apa kayak gimana sih teteh wo aini wo syangan ini emak kesayangan pokoknya yuli batin iku emak mengampainya aduh mengankahut salam jawa timur salam sayang pian pinter emak ngomongnya pelakor micu be micu tuh yang bibit ini masuk keluar masuk keluar lagi sunahan ya keluar masuk keluar masuk pacar gue ini satu keluar masuk keluar masuk sunahan ini dia buat cari jodoh ini yang nonton emak emak tren aduh gak jadi dong kabur orang kore eh korea tit 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 ada mas holikku ada mas holikku tit 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 eh mas holik mulai eh minta di sepong eh gereget hahaha itu bibir pake set c maju terus ini bibir udah di udah di ini udah di apa namanya udah abis di ini di apa namanya tuh di setim jadi lentur Mimie es teh manis musim dingin Gue suruh Mimie es Emang Indramayu ngapak itu Orang tentenya Kesayangan aku ya Enak banget ngomongnya kayak kacang goreng Ember, kerenyes, kerenyes Kalau orang pencitraan Ngomongnya beda Gini kalau orang pencitraan ngomongnya gue kasih contoh Ih gue itu kesel deh Sama pelakor Masa dia sama laki orang Gue dibilang kayak gitu Gue dibilang kayak gini Emangnya dia gak sadar Itu orang pencitraan Kalau gue orang yang gak pencitraan Apa yang ada di otak Kalau keluarin ceplos, ceplos, ceplos Yang penting itu pakai apa ya namanya Paket ada ininya, ada batasannya Gue gak nyindir orang Gue gak nyinggungin orang Kalau ada pelakor yang kesindir sama gue Ih suruh ngaca dia sekalian Jedotin sekalian sama ngomongan gue Tapi Kalau untuk orang-orang yang pada sensi sama gue Gue mah apa boleh buat lu orang yang sensi Bukan gue yang sensi Iya kakak Pokoknya nanti sampai selesai Demisiumisucum Baket ceriwis banget Aku ceriwis dari lahir Lahir aku udah ngajak nggosip sama iniku Dokterku Cilacap ngapak Oh aku punya mamas di Cilacap Aku punya mamas di Cilacap Punya mamas di Indramayu Punya mamas di Cirepun Terus punya mamas di mana lagi Itu apa Ponorogo punya mamas Ponorogo Iya aja daripada Santapan makan malam ember Lampungnya mana Malahku Lampungnya di Lampung Selatan Dari Lampung Selatan Jawa Barat punya Ayo orang pada yang ini Jawa Barat punya Cilacap punya Jawa ini Punya Ayo pada keluar Ayo Nanti gue belajar bahasanya Kalau mau terkena itu Ngomong itu yang positif aja Ih gue Gue gak pernah di sekolah Lu gak tau Gue sama S1 S2 S3 S Tungtung D1 D2 D3 Sampai Ddongo Lu jangan bilang Gue mau terkenal Gue sama gak mau terkenal Sorry ya Cong Gue sama emang terkenal Dari lahir Gue sama jebret Langsung terkenal nama gue Jebret kemana-mana Gue sama langsung terkenal Gue sama gak usah terkenal Lama orang Orang yang mau terkenal Itu hanya orang pecitraan Gue emang gak pecitraan Orang cukup tau Wih udah gue terkenal Ya gak sih Cong Say hello Gue udah terkenal Cong Gue gak usah harus terkenal Cuman gara-gara Ngomong kasar Atau gimana Gue gak cari sensasi Gue kalau mau cari sensasi Gue bikin siaran bugil Itu cari sensasi yang cepet Nah Gue gak bikin siaran bugil Kenapa Masalah Ada yang pada ingin Yang mau gue Enggak kan Cong Oh masa sayang Kamu lalu kecelatan juga Sayang Indra Mayu hadir Ayo Indra Mayu hadir Gue mau gak nyari Gue nyari TENAR Gue gak sih Gue mau gak usah Ditenarin Gue mau diterkenal Nampung selatannya Daerah mana Pesawaran Sumpah ini nonton Mama Jaman Lu kira Wah deso Saya mah Bagus Kalau mau deso Saya fokus Tema yang tadi Keren Aku udah ngomong Dari awal Soal pelakor Rasa kesel Sudah rada hilang Jadi aku Kalau ada orang yang mancing Baru aku Ini lagi Hantam aja Pelakor Ember yang Aku mau mandi Rasanya Aku mau mandi Minum dulu Minum Orang usah minum Yang Aku bisa minum Minum air jam-jam Anak dari Indra Mayu Aku bunda Kakak No kata Indi Anak dari Indra Mayu Aku bunda Pelakor ada dimana-mana Ya mbak Pelakor sekarang Meraja lelah Bagaikan Ini apa Bau bangke Bangkenya satu Baunya nyebar Aku prinseng Kakak deket Artinya yang Kim gunangan Kamu deket sama aku Inilah gara-gara Penonton Youtube Terus ditiruin Enggak Gue gak pernah nonton Youtube Gue kalau nonton Youtube Pipan guna Lu kali nonton Youtube Lu nonton Youtube Nonton apa lu Nonton Nyabi lu Nonton itu Kaki Sugiono Gue mah kagak Emangnya Lu niruin orang Gue mau apa adanya Gue Alah Aing Mas Ya Ngomong kos gitu Alah Aku maaf Ya Bayang Ya Allah Kaget Deket C aku Pringseo Oh deket Sayang Pringseo Nanti kalau Ketemu Kalau pulang Sama-sama Ketemu Sayang Di Pringseo Sidomulyo Deket Sidomulyo Sidomulyo Aku tahu Mas Kayak Berbi Aku Berbi Aku Subang Jawa Barat C Oh Koncoku Subang Ada satu Itu Pamanukan 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 Oh Itu Yang ketemu Di Singman Kemarin Masa Yang ketemu Aku Di Singman Iya Yang ketemu Di Singman Oh Yang ketemu Sama Gue Di Singman Tuhan Ketemu Sama Gue Gampang Di Singman Di Taipe Aula Terus Gimana Itu Namanya Pasti Ada Gue Aku Perwakata Jawa Barat C Oh Ya I Love you Inces I Love you Tuh U Tete Nita Sami Sundai Sami Sundai Itu Apa Temenku Itu Orang Sunda Apa Nomornya Orang Pamanukan Orang Tete Pokoknya Sundanya Di Pamanukan Sampai Jam Berapa Ngikutin Saya Aku Ntar lagi Mandi Inces Ngoce Nggak jelas Menin Yasinan Yang Udah Kale Emangnya Lu Makanya Sebelum Itu Yasinan Kirim Doa Makanya Gue Udah Bilang Tadi Gue Terang Jam 8 Tapi Gue Jam 8 30 Soalnya Gue Mau Yasinan Dulu Gue Gini Gini Juga Gak Bangset Bangset Amat Gak Setan Setan Amat Makanya Gue Rukiah Dulu Biar Ngomongan Gue Lancar Cus Gak Ada Setannya Kalo Orang Setan Itu Beda Bukannya Kayak Mulut Gue Sangat Cocor Tapi Ini Kalo Orang Setan Itu Orang Julit Contoh Julit Ngomongnya Sok Baik Hatinya Busuk Itu Namanya Setan Karena Setan Itu Tau Nah Kalo Gue Mau Ngeset Tau Ke Orang Orang Yang Mana Ini Yang Namanya Setan Setan Itu Gak Ada Di Mulut Jarang Ada Di Mulut Yang Sangit Tapi Adanya Di Hati Karena Setan Yang Paling Murta Itu Di Dalam Hati Orang Jangan Jangan Dilangit Itu Perempuan Kaya Setan Hati Sama Otak Orang Yang Setan Paham Jangan Orang Berani Ngomongin Orang Setan Kebanyakan Dedemit Dalam Hidup Dedemit Sama Gue Kalah Dedemit Di Dalam Diri Gue Pusing Ngelatin Gue Ceramah Mulu Ngelebiin Ini Pak Ustadz Iya Sayang Nanti Ketemu Kalo Pulang Kapan Cia Mau Kecil Acap Kalo Pulang Insya Allah Kecil Acap Coba Video Kecilan Ajo Malu Sama Oh Iya Yang Bertiga Yang Sama Itu Ya Siapa Kakaknya Si Itu Meme Nah Cowok Kasian Setan Gak Apa Kenapa Dibawa Ember Yang Kadang Nganih Sama Orang Ini Setan Ini Gak Salah Ya Allah Setan Maafin Saya Setan Gara Gara Orang Ngomongin Setan Baik Jadi Setannya Marah Nanti Malam Jumat Nih Setan Gak 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 Direm Apa Remnya Blong Blong Remnya Blong Blong Bloss Cek Confirm Ya Sayang Nanti Tak Confirm Kek Ya Ben Yopo Jangan Nyebong Ben Ngopo Langopo Ngopo Mandi Kana Sayang Ya Sayang Kau Mandi 8 Menit Lagi Aku Mandi Ya Tenggak Foto Salah Salah Foto Buru Buru Aku Lagi Ngudut Lagi Ngerokok Buru Buru Tapi Saya COVID FB Aku Fens Mau Sayang Nanti Tak Confirm Sayang Bia Telat Bia Poh Rocos Batu Setan No Eh Mas Jangan Ngomong Setan Terus Mas Kasian Tau Setan Bawa Setan Kau Sia Ngamuk Aku Setan Ini Gara Gara Wong Sia Kasian Kau Setan Kau Kau Dalam Badan Kau Ngomong Setan Kau Udah Berarti Kau Ngomong Setan Tau Sia Kau Kau Mandi Malum Jum Antik Arsuna Rasul Kau Orang Melun KFC Sia Aku Bis Malam KFC Inces Sayangku Juna Kilo Cintau Tur Tur Kawanan Ya Kawanan Kero Sopo Mandi Basah Ini Malam Jumat Emang Kue Pernah Mandi Kering Emang Kue Temenan Kero Kucing Mandi Di pasir Di kering Aku Mandi Selalu Basah Adus Inces Inces Malam Adus 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 Dulu Ambil Hal Positif Buang Hal Negatif Nggak Suka Tinggal Tinggal Pergi Suka Dilihat Orang Usah Dilihat Orang Popo Daripada Nyakitin Mata Ibarat Kata Kalau Orang Gak Suka Dilihat Gak Usah Julit Sama Video Gue Daripada Ngambil Ibu Tama Gue Eh Bunda Gue Udah Mau Keluar Loh Sama Video Ampe Jak Nonton Eh Jangan Nyak Higus Jangan Jangan Lampung Pokoknya Pokoknya Siapa Aja Yang Nggak Suka Sama Videonya Aku Minta Maaf Siapa Aja Yang Tersinggung Sama Video Aku Minta Maaf Bukan Maksudnya Nyinggung Atau Penyinyir Tapi Kalau Emang Kalian Ngerasa Tersindir Kalian Jedotin Dengan Kata Kata Saya Ini Sebarin Buat Para Para Pelakor Di Luar Sana Yang Nggak Tau Diri Sekarang Pelakor Pengajar Pada Beraja Lela Ngambil Lakinya Orang Pacarnya Orang Kira Hubungan Itu Gampang Merangkai Hubungan Itu Bagaikan Nyari Duri Dalam Jerami Susah Walaupun Dapet Itu 1001 Yang Langsung Dapet Cepet Paham Jadi Jangan Sembarangan Ngerusak Rumah Tangga Orang Jangan Sembarang Ngerusak Hubungan Orang Kalian Sesama Perempuan Gue Yakin Sesama Perempuan Ngerti Apa Isi Hati Perempuan Oke Bermulut Jahat Nggak Apa Yang Penting Jangan Berhati Jahat Oke Jangan Pernah Punya Onok Onok Di Hati Mending Keluarin Aja Oke Adus Yang Adus Yang Di Tidak Cokot Purung Seorang Oh Purung Oke Bebe Barakatun Setuju Sayang Aku Bilang Yes Lah Hepat Setuju Yo Setuju